Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Subhan Al-Bah sekarang saya akan berbicara tentang bahwa manusia itu selalu ingin dijadikan orang penting itu kebutuhan dasar manusia bahwa manusia itu selalu ingin dijadikan orang yang penting ingin diuangkan ingin dianggap ada jangan sekali-kali menganggap orang padahal ada tapi dianggap tidak ada itu sangat merendahkan lalu bagaimana caranya untuk bisa terampil menjadikan orang lain itu selalu dianggap penting karena penting bagi orang itu merupakan kebutuhan pokok jiwa manusia lalu bagaimana caranya bagaimana caranya yang pertama yang pertama adalah dengarkan mereka kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi mulut satu dan telinga dua itu artinya apa dibandingkan berbicara harus lebih banyak mendengarkan ketika kita mendengarkan orang yang kita hormati atau orang yang dianggap kita penting maka dengarkan dengan seksama itu yang pertama lantas yang keduanya pujilah dan hargailah dia pujilah dia hargailah dia akui keberadaan dia akui bahwa dia itu penting nah itu cara bagaimana menganggap bahwa dia itu dipentingkan menjadi orang penting itu yang kedua lantas yang ketiga gunakan namanya sebut namanya sebut namanya jadi kalau ketemu salaman itu langsung eh Pak Ahmad eh Pak Muhammad eh Pak Haji eh Pak langsung disebutkan sebutkan namanya bila perlu pangkat dan jabatan dia itu lebih lebih bagus lagi karena itu prestasi dia dan juga foto dia foto dia bila perlu Anda kalau mau menghormati dia itu upamanya seorang pejabat atau seorang pengusaha mau datang ke kampung kita upamanya nah terus kita tuliskan kita kita bikin sepanduk yang besar disitu ditulis nama dia dan dipasang juga foto dia dia makin suka jadi dengan seperti itu Anda sangat menghormati dia Anda sangat memberikan apresiasi bahwa dia adalah orang penting itu itu tips yang ketiga lantas yang keempatnya berhentilah sejenak sebelum Anda menjawab mereka jadi kalau sedang berbicara lantas dia itu berkata meskipun kata-kata itu sering sekali berulang-ulang mungkin ratusan kali dan kita sudah tahu jawabannya itu jangan dulu menjawab tapi berhenti dulu seolah-olah kita sedang memikir memikirkan seolah-olah kita sedang mencerna apa yang dia patahkan lantas barulah beri jawaban walaupun kita ini sudah tahu jawabannya itu-itu juga jangan sampai antara pertanyaan dia dengan jawaban kita itu beradu upamanya dia berkata oh Bapak lagi-lagi ngomong itu lagi-lagi ngomong itu saya sudah tahu Pak jawabannya itu lebih lagi itu tidak boleh sama sekali gunakan kata-kata mereka Anda dan milik Anda itu yang kelima jadi gedung ini kan milik Anda ini semua karena Anda ini karya-karya Anda ini Anda memang luar biasa semua yang ada di sini itu karena ide cemerlang Anda jadi Anda semua jangan oh ini kan karena saya oh ini kan karya saya nggak terpakai orang males dengar kita sambut telah orang menunggu untuk bertemu Anda jadi kalau ada orang ada tamu kamu ya Pak itu ada tamu itu temui dulu temui dulu bilang aja nanti ya saya ada tamu dulu jangan dicuekin kalau dicuekin itu artinya Anda tidak memberikan rasa penting kepada orang lain orang biasanya datang ke tempat Anda ke kantor Anda atau ke rumah Anda itu artinya dia menganggap bahwa Anda sangat penting yang selanjutnya perhatikanlah setiap orang di dalam sebuah kelompok kalau sumpah mengobrol berdua atau bertiga itu gampang kan satu-satu kita hormatin silahkan Pak bisa menghormatin gampang kalau satu orang kalau dalam satu kelompok banyak orang atau sedang ceramah itu itu juga perlu disebut satu persatu meskipun tidak semuanya minima atau orang-orang yang dipilih secara acak itu tujuh ketampilan membuat orang lain merasa penting ketika kita menjadikan orang menjadi orang penting maka orang lain itu membalas bahwa kita adalah orang yang sangat penting bagi dia bagi mereka itu saja yang perlu saya sampaikan kita ketemu lagi pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh